Assalamualaikum, salam sehat youtube Kalian perhatikan, saya baru saja mencoba membuat potensiometer 1.4W menjadi 2W Oke kita lihat hasilnya dengan cara pembagi tegangan Saya menggunakan tegangan 40V Dan arus potensiometernya terbaca 8.8mA Bila potensiometernya tidak dimodifikasi, pasti sudah terbakar Oke tegangan inputnya 40V, saya lepas Dan akan saya coba mengukur tegangan di tengah potensiometer sebagai pembagi tegangan Apakah hasilnya masih linear, kalian perhatikan saja Terbaca 40V, saya kecilkan dahulu sampai 0 Ya sudah 0 Kemudian akan saya naikkan secara perlahan Kalian perhatikan besar ada tegangan pada meter Bagaimana menurut kalian, apakah masih linear? Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara men-subscribe channel kita Yang belum pernah tentunya Bila ingin berangkat secara gratis, klik yang berlama lonceng Oke potensiometer yang akan saya modif Potensiometer 50kg 1.4W Dan akan saya jadikan potensiometer 5kg 2W Yaitu dengan memparalel dengan resistor 47kOhm 1.4W Agar menjadi 5kg 2W Maka saya butuhkan 92 resistor 47kOhm 1.4W Jadi secara teori potensiometer ini akan menjadi Kira-kira sebesar 4k 7 Ohm 2.5W maksimum Oke agar sedikit terlihat rapi, saya bagi 2 Paralel 5 dan paralel 4 Lalu saya paralel semua Setelah selesai, saya solder di kedua ujung kaki potensiometer Saya solder Dan saya pastikan hasil paralel mantap Saya solder ulang Oke kita cek hasilnya dengan mengukur besarnya resistansi Yang satu, saya gabung Tadi potensiometer Dan kalian perhatikan Saya rasa masih linear Dan didapat nilai baru sekitar 4540 Ohm Atau sekitar 4k 6 Ohm Ada kekurangannya Yaitu besar resistansi Bila diukur pada kaki tengah potensiometer Hasilnya, bila kita putar pada posisi tengah Besarnya resistansi akan menjadi lebih besar Dibandingkan dengan total resistansi potensiometer Kalian perhatikan saja Pada posisi tengah nilai resistansinya Sampai mencapai 12 KOhm Jadi dengan kekurangan ini Kalian dapat menentukan penggunaannya Jika kalian ingin membuat potensiometer 2 Watt Oke sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton